Intro Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku akan unboxing Goodie bag dari Senka Yang aku dapetin dari event hari minggu Bersama Senka dan Yuki Kato Sebelumnya Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen di video Jadi untuk sekarang Senka adanya Produk untuk cleansing Dari berbagai macam Sekali aku unboxing Aku dapet apa aja ya Jadi produk Senka yang terkenal Yaitu produk untuk membersih wajah Yang foam Yang bisa membersihkan wajah Menggunakan busa Aku unboxing sekarang Aku dapet apa aja ya Yang pertama aku dapet Miklar water Namanya All clear water Kayaknya kayak miklar water itu Karena tulisannya adalah Miklar formula Ini ukuran yang min-nya ya Atau triple size Kemudian aku dapet Nah ini produk yang udah lama Aku pake Dan produk favorit Dari Senka Senka Perfect Week Dan juga ada Senka Perfect Week Salah Senka Perfect White Clay Jadi ini dapat membersihkan Lebih bersih daripada Senka Perfect Week Kemudian aku dapet Oh ini miklar water lagi All clear water bedanya sama yang tadi Yang tadi ini Seri White Kalau yang ini yang Fresh Kalau yang White itu Untuk semua jenis kulit Kalau yang Fresh Untuk kulit kombinasi Dan berminyak Dan aku juga dapet Senka All clear oil whip Jadi Senka juga memiliki pembersih dengan oil base Dan yang lucunya ini dalam kemasan isi ulang Jadi kalau kalian udah beli botolnya Dan abis kalian bisa beli isi ulangnya Jadi lebih hemat Kemudian aku dapet Oh yang tadi Perfect White Clay Dengan travel size Jadi bisa dibawa-bawa Kalau kalian lagi traveling Kemudian aku dapet Wow aku baru tau produk ini All clear sheet Jadi tisu pembersih Kalau kalian yang suka traveling Terus ribet bawa botol sabun Atau air Kalian bisa bawa aja Kayak tisu basah Travel friendly Kemudian aku juga dapet Wow Ternyata selain punya produk pembersih Senka juga punya Masker sheet Dan juga aku dapet Ini kayak apa ya Ini travel bag Yang bisa dimasukin Sabun Make up Dan lain-lain Kemudian aku dapet Ini brosur Oh iya Jadi Yuki Kato ini Adalah brand ambassador Senka Sekarang Dan ini adalah foto Saat event bersama Bandung beauty blogger Sekarang saatnya Membersihkan wajah Menggunakan dua produk ini Senka all clear sheet Disini Dan sebelahnya lagi Aku pakai Pickler water All clear water Karena aku sudah Pernah review Untuk perfect fitnya Kalian bisa lihat Di video berikut Dan Mari kita bandingkan Menggunakan all clear sheet Dan All clear water Oke Yang pertama Aku akan membersihkan Dengan all clear sheet Biar dapat membersihkan Make up Waterproof Seperti eyeliner Atau lip cream Mari kita bersihkan Hmm Wanginya juga enak banget loh Gimana cara bersihin ya Aku lipat dulu Untuk daerah mata Pertama Tahan beberapa detik Kemudian Swipe Hmm Gimana caraanku Kurasa Hmm jadi kayak langsung bersih gitu kelihatan banget kan bedanya nggak perih di mata kalau udah kotor kalian bisa balikan nggak aku sampai abone 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 bagian ini udah aku bastikan pakai cleansing sheet enak banget loh dia kayak nggak kering nggak pedih airnya tuh nggak lengket dia bikin kayak kulit itu tanpa lembab oke yang sebelah sini aku akan bersihkan pakai cleansing all clear water ini sebenarnya kayaknya nggak bisa untuk bersihin makeup tapi aku akan coba apakah bisa bersihin eyeliner sama lip tint oke let's start jadi gunakan kapas dan tuangkan all clear water ini ke kapas baunya nggak bau alkohol aku anti banget sama cleansing water yang baunya alkohol banget tuangkan ke kapas untuk mata aku biasanya lipat dua kemudian simpan di mata dan tahan beberapa detik setelah itu swipe uh rasanya kayak sama banget pakai yang tadi cleansing sheet gitu jadi rasanya kayak air aja kayak bersihin pakai air tapi bisa menghilangkan makeup ternyata oke juga buat menghilangkan makeup setelah 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 yang ini aku bersihin pakai cleansing all clear water dan yang sebelah sini aku bersihin pakai all clear sheet hasilnya kayak sama-sama bersih dan dua-duanya sama-sama ngelengket dan kenyal mari kita tes hasil moisture-nya yang ini dari ini aku akan pakai alas skin check ini contohnya yang ini dulu ya kelihatan gak hasilnya moisture-nya ini 49 oil-nya 33 kita coba yang ini ya wow yang ini moistnya 55 oil-nya 17 atau karena ini baru aku bersihin ya jadi ya hasilnya yang ini lebih moisture dan oil-nya lebih dikit dibandingkan ini apa oil water ini ternyata bisa menghilangkan minyak dibandingkan dengan all clear sheet tapi kalau tadi bersihin makeup mata itu lebih gampang pakai oil clear sheet dibandingkan oil clear water sekian video review dari aku dan nantikan video review selanjutnya jangan lupa untuk subscribe like dan komen di video ini bye-bye